Saudara-saudari, adik-adik, bapak, ibu, para sahabat Tuhan Yesus di paroki Santo Yosef Medari dan di Stasis Santo Tomaseyegan juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada salam semangat, sehat selalu, berkah dalam dan jangan lupa berbahagia kembali marilah kita belajar ilmu sejati pada hari Rabu tanggal 24 Agustus tahun 2022 bersama dengan gereja kita merayakan pesta Santo Bartolomeus Rasul marilah kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa dalam nama Bapak Putra dan Ruh Kudus, Amin Allah Bapak Raja Maha Mulia Penyelamat Manusia tegukanlah iman di dalam diri kami dengan iman Rasul Bartolomeus sudah terpaut pada Kristus dengan hati tulus ikhlas semoga berkat doanya gereja mu menjadi tanda dan saluran keselamatan untuk segala bangsa dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berpuasa bersama dikau dalam persatuan roh kudus ala sepanjang segala masa, Amin para sahabat Tuhan Yesus terkasih kita akan belajar ilmu sejati dari unjul Yesus Kristus menurut Yohanes Bab 1 ayat 45-51 sekali peristiwa Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi yaitu Yesus anak Yusuf dari Nasaret kata Nathanael kepadanya Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nasaret kata Filipus kepadanya mari dan lihatlah melihat Nathanael datang kepadanya Yesus berkata tentang dia lihat inilah seorang Israel sejati tidak ada kepalsuan di dalamnya kata Nathanael kepada Yesus bagaimana engkau mengenal aku jawab Yesus kepadanya sebelum Filipus memanggil engkau aku telah melihat engkau di bawah pohon arah kata Nathanael kepadanya Rabi engkau anak Allah engkau raja orang Israel Yesus menjawab katanya karena aku berkata kepadamu aku melihat engkau di bawah pohon arah maka engkau percaya hal-hal yang lebih besar daripada itu akan engkau lihat lalu kata Yesus kepadanya aku berkata kepadamu sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia demikianlah sabda Tuhan terpujilah Kristus para sahabat Tuhan Yesus terkasih pada pesta Rasul Santo Bartolomius kita mendengarkan bacaan ninjil tentang kisah Nathanael yang disebut Tuhan Yesus sebagai orang Israel sejati tidak ada kepalsuan di dalamnya mungkin kita bertanya-tanya kenapa yang disebut adalah Nathanael dan bukan Bartolomius mungkin dari antara kita banyak yang tidak tahu akan siapakah itu Nathanael siapakah itu Bartolomius saya sendiri sebenarnya juga tidak pernah menemukan dasarnya kenapa Nathanael disebut Bartolomius atau kok tidak menurut Tuhan Yesus disebut saja Nathanael tetapi pada dasarnya bahwa pada pesta Rasul Bartolomius kita diajak untuk memahami bagaimana kita menjadi orang-orang yang percaya yang menampilkan diri kita yang sesungguhnya yang sejati sebagaimana akhirnya Tuhan Yesus memberikan kepada orang yang percaya kepada yang sungguh-sungguh menampilkan dirinya yang sejati itu tugas perutusan panggilan untuk menyaksikan dan terlibat di dalam karya keselamatan Tuhan marilah kita pada pesta Rasul Santo Bartolomius ini menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh berani untuk tetap memperjuangkan kesejatian dalam hidup ini dalam hal apapun juga di dalam hidup sehari-hari maupun juga di dalam tugas tanggung jawab kita sehingga orang mempercayai kita dan akhirnya kita pun boleh untuk mengabdikan diri sepenuh hati sesuai dengan kenyataan sejati kita diri kita yang sesungguhnya yang murni sebagaimana Tuhan Yesus memberikan perutusan berkat kepada Nathanael yang adalah muridnya kita memberikan Tuhan kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan sekarang selalu dan panjang segala abad amin ya Yesus jadikanlah hati kami seperti hatimu Tuhan bersamamu dan bersamamu kita semua hidup kita berjuang kita untuk senang biasa menjadi orang-orang yang teguh tekun di dalam kebenaran kebaikan menjadi pribadi yang sejati senyatanya diri kita yang murni senang biasa dibimbing dilindungi berkat Allah yang Maha Kuasa Bapak Putra dan Roh Kudus amin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati